Selamat siang Pak Nasrul. Selamat siang Mbak Astrid. Sehat ya Pak Nasrul? Alhamdulillah sehat. Pak Nasrul, hari ini Kota Padang pertama PSBB. Seperti apa penerapan pembatasan sosial berskala besar hari pertama ini? Ya, Mbak Astrid, jadi Sumatera Barat bukan hanya Kota Padang ya, tapi seluruh kabupaten kota, 19 kabupaten kota sekaligus. Jadi kami dari provinsi, PSBB-nya adalah provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi titik berat dari provinsi tugas kami adalah bagaimana kita mengawasi orang yang datang dari luar provinsi Sumatera Barat yang masuk ke provinsi Sumatera Barat dengan adanya 10 pintu masuk, termasuk BIP, Bandara Internasional Minangkabau. Jadi 9 pintu masuk dari provinsi dan 1 BIP itu yang kita awasi sekarang. Nah, kabupaten kota dalam hal ini Kota Padang, mereka juga penyelenggarakan sendiri dan kebijakan-kebijakan di sana sudah ada panduan dari Gubernur, nah mereka akan mengikuti itu. Jadi memang karena kita mungkin ya, cepat sekali ini kita hari Sabtu, kemarin hari Senin sudah dilakukan rapat bersama Bupati Wali Kota, penerapannya dilaksanakan mulai hari ini, sambil bersosialisasi PSBB ini jalan sampai tanggal, mulai tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei nanti. Tentu tidak di lapangan, kita minta ya persuasi dulu, kita mendidik dulu, dan himbawan. Tapi semakin hari tentu perlu semakin tegas di pintu perintas batas ini, supaya nanti tidak ada apa-apanya PSBB ini kita terapkan, kalau kita seandainya lalai dan kita selalu toleransi, dan sosialisasi sekarang sudah kita laksanakan seluruh. Dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, negari, kelurahan, semua sudah masuk, sudah ada penerangan-penerangannya. Masyarakat mau tidak mau, kita mengajak. Ini satu-satunya cara untuk memutus rantai, untuk itu saya minta disiplin kita semua, agar PSBB ini bermanfaat bagi kita semua untuk kesehatan Sumatera Barat, agar kita segera keluar dari kasus COVID-19. Pak Nasrul, ada 10 titik pintu masuk Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pemeriksaan. Goalnya atau tujuannya adalah mengurangi kegiatan atau aktivitas warga keluar masuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari dua pekan PSBB ini, sekarang masih sosialisasi. Seperti apa nanti mekanismenya? Berapa hari sosialisasi dan kapan akan diterapkan sanksi mungkin? Ya, jadi begini Mbak. Kami ini sebenarnya PSBB ini lanjutan dari pembatasan selektif. Dua minggu lalu, semenjak tanggal 1, kami melakukan pembatasan selektif untuk masuk ke Sumatera Barat. Di situ ada, sudah pembatasan kita lakukan di mana setiap masyarakat yang pulang kampung, biasanya Sumatera Barat ini kan hobinya pulang kampung namanya. Sama lah dengan di Jawa. Nah, jadi mereka sudah mengisi data-data karena memang tidak bisa dilarang waktu itu. Nah, mereka mengisi data di sana dan bersedia diisolasi di rumahnya 14 hari. Di rumah masing-masing tidak akan dipantau. Nah, bila mana mereka melanggar itu, mereka akan disimput oleh pihak kepolisian dan mereka akan kita karantina. Baik di kabupaten, ibu kota-kota masing-masing, atau kita bawa ke provinsi. Ini yang kita lakukan tak pertahu. Ini adalah yang sekarang masuk ke PSBB lanjutan dari pembatasan selektif yang sudah kita lakukan. Di PSBB ini bedanya ada. Waktu kita pembatasan selektif, itu tidak ada pembatasan penumpang. Kalau mulai hari ini ada pembatasan penumpang. Barang siapa yang melewati batas, masuk ke Provinsi Sumatera Barat, mobil kendaraan pribadi, kalau Inopa contohnya, dia hanya boleh bawa dua penumpang, satu sopir tiga. Kalau lebih dari tiga, akan kita turun ke dibatasan. Dan kita siapkan tenda untuk mereka di sana. Dan silakan, kalau mau dijemput lagi ya silakan. Tidak ada masalah. Dan kemudian mereka yang masuk ke Sumatera Barat, mengisi data di perbatasan, mereka harus diolasi 14 hari, dan mereka akan kita ikuti di tracking mereka, di mana mereka berada, dan itu nanti aparat dari para desa, aparat desa kelurahan sudah menawati. Itu yang akan kita lakukan, Mbak Atri. Gunanya pembatasan PSBB yang ada saat ini di 9 pintu masuk ke Sumatera Barat. Akan ada pendataan terkait warga yang pulang kampung, dan juga warga yang keluar masuk, begitu ya, dari Provinsi Sumatera Barat. Nanti sejauh mana kontrol ini dilakukan kepada pemerintah daerah yang lebih kecil? Ya. Jadi gini, Mbak. Kita, Provinsi membuat panduan, kita akan selalu, hampir 2 hari sekali, Gubernur dengan Bupati Wali Kota ini melakukan video conference untuk menindaklanjuti semua edaran-edaran yang kita berikan. Bahkan edaran Gubernur itu sudah sampai ke tingkat RC, tingkat RW, tingkat kampung, tingkat jorong, pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Jadi secara berjenjang, itu kita sudah minta kepada Bupat. Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil, menyikapi, menindaklanjuti. SK, Gubernur, petunjuk-petunjuk yang kita berikan, instruksi-instruksi yang diberikan, agar dilaksanakan pada tingkat pemerintah terendah. Jadi semua masyarakat, pemerintah terendah, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, semua kita minta bantuan. Bahwa harus mengawasi setiap orang pulang. Petugas kesehatan akan mengecek mereka. Bila seandain 14 hari, mereka sudah isolasi di rumah, tidak melihatkan ada gejala-gejala COVID, ya mereka tidak ada apa-apa. Tapi tetap menjaga diri, social distancing dijaga, physical distancing juga tetap dijaga. Sepertinya cukup efektif. Karena kita, Sumatera Barat ini setiap hari, sejak tanggal 1 itu, rata-rata 7.000 orang masuk ke Sumatera Barat. Makanya kita minta kepada Bapak Menteri Kesehatan, kesimpulan dari Provinsi itu, Pak Gubernur memohon kepada Menteri Kesehatan, supaya diberikan PSBB di secara menyeluruh. Karena mereka, ada kasus kita di Padang, itu ternyata mereka lari ke kebupatan kota lain. Dan sudah 4 turunan dari yang 1. Pertama, pindah ke tempat lain, dapat yang kedua. Pindah lagi dari yang ketiga, korban istia sudah itu yang keempat positif. melihat gejala ini, tidak mungkin kita satu kota saja, atau dua kota, atau per kabupaten PSBB-nya, harus seluruh Sumatera Barat, supaya koordinasi kita lebih mudah dengan bupati oleh kota. Demikian, Mbak. Koordinasi hingga tingkat RT, bahkan untuk agar proses PSBB ini berlangsung efektif, dan juga jika ada warga yang baru masuk ke provinsi, langsung di isolasi mandiri begitu ya, Pak Rasul? Ya, isolasi mandiri. Kalau mereka ada gejala pada tingkat batas itu, ada gejala dia COVID, sesuai dengan prosedur protokolnya, mereka dimasukkan langsung ke pelayanan kesehatan, bisa sampai mereka di tahap rujukan, kalau dia positif. Jadi ada dua cara, yang satu, masyarakat kita pulang ke kampung, ada gejala, mereka isolasi 14 hari di rumah, dan itu diawasi oleh aparat keamanan tempat, dan juga pemerintahan terendah, dan masyarakat sekitar juga, kita minta ikut peduli, mengawasi orang tersebut. Yang kedua, bagi mereka terindikasi, setelah di checkpoint di sana, minimal mereka pakai termogen gitu, nanti ada pemirsaan kesehatan, kalau dia panas nanti akan dirujuk, terus melalui fasilitas kesehatan, sampai mereka jika positif, masuk ke pelayanan COVID di rumah sakit rujukan, sudah ditentukan. Jadi dua cara. Pak Nasul, bagaimana dengan bantuan sosial, untuk warga yang terdampak COVID-19, selama diterapkan EPSBB ini, terutama para pekerja harian misalnya? Ya, kami sekarang sedang melakukan pendataan, Provinsi Sumatera Barat juga sudah, menyiapkan bantuan. Kemarin hari Jumat yang lalu, kita video kompren, Pak Bungu Menur, dengan para menteri terkait, video kompren, menyatakan akan ada bantuan, dari Kementerian Sosial, 250 ribu Sumatera Barat, PKH-nya 176 ribu, kemudian adalah dari tenaga kerja, para kerja 74 ribu, Provinsi Sumatera Barat, 119 ribu kakak. Jadi total sekarang, bantuan yang akan disalurkan, 1,2 juta rumah atau kakak, dari 1,6 juta kakak di Sumatera Barat. Sisanya 400 ribu lebih, kira-kira itu nanti menjadi tanggung jawab, Kabupaten Kota untuk memberikan bantuan. Jadi ini, kapan mau diserahkan, kami sekarang menunggu, karena permintaan Bupati Wali Kota, menunggu dari pusat. Kalau pusat sekarang-sekarang datang, kami juga besok bisa langsung begitu, karena semua provinsi Sumatera Barat, uangnya sudah kita setiapkan, karena itu memang refocusing, yang sudah kita implementasikan, sesuai dengan instruksi, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Ibu Menteri Keuangan, sudah kita lakukan perubahan-perubahan, penggeseran anggaran, sesuai dengan petunjuk, dua menteri tersebut. Data penduduk kartu keluarga yang, atau kepala keluarga yang menerima bantuan sosial, sudah siapkan, dan bantuannya juga sudah disiapkan, dari pemerintah provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Nasrul Abid, bergabung bersama kami di Kompasian.